Intro 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 Oke, welcome back to channel Lumpur Gue Mbi, dan kali ini Mbi bersama dengan kakak siapa? Gue kakak Indonesia Dupri Panggilannya? Ichan I? Ichan Oke, kakak Ichan nih Kakak Ichan, kalo udah tau Sebelumnya udah berapa lama nih Kali jadi di T4 ini? Kalo jadi di T4 itu baru 3 bulan hari ini Oh baru 3 bulan hari ini Bagian apa? Ketiga Untuk Ketiga itu sebenernya Termasuk Kayak misalkan Di lulusan Ketiga atau Bagaimana sih? Kalo saya lulusan jadi Ketiga juga jadi banyak Tapi Julan, Augustus kemarin Saya masuk Ikut sertifikasi Ketiga Uyun Nah, Ketiga Uyun itu Kerjanya gak berani sih? Kalo udah tau Kerjanya itu gak Gak capek Cuman mungkin tanggung jawabnya itu Besar ya Berani Karena Karena T4 itu Lebih ke Bertanggung jawab T4 itu Terus Kalau dari administrasi Mungkin JSA, IPK, mungkin kalau diberat untuk menjawab pekerja itu Saya mungkin, saya sendiri yang menanggupi Karena kenapa kayak gitu ya tidak ada kecelakaan kerja Hal yang misalkan sepele cuma biasa either Di bihan-bihan saya Ibaratnya yang jangan keburan itu bukan pekerja seperti saya sendiri Terus, nah, kepanjangan dari K3 itu sebenarnya apa? Bisa lupa dari kecelakaan kerja? Jadi rutin mengutamain kesalahan kerja itu Ya, betul Nah, kan sebenarnya dari jurusan apa tadi? Tidak Tidak Nah, ada kepikiran untuk ikut Apa sih namanya itu K3 itu Memang sendiri atau ada orang tua apa yang Kalau untuk menjabak Jadi dulu saya itu di campus Ada tiga prodi Ada teknik kelinikan, teknik kimia sama file and safety Mungkin kalau saya dulu ngambil prodi-nya file and safety Itu sedikit-sedikitnya ada materi K3 Tapi saya juga di teknik kimia ada mata kuliah dan K3 Tidak cuma sekilas Cuma sekilas Karena disitu memang Kita Mau di teknik perminyakan Atau di teknik kimia itu Adalah Satu semester Membahas K3 Cuma sekilas gitu Kalau misalkan anak file and safety gitu Mereka ya memang Dari dasarnya Sampai lulus pun itu materinya K3 lah gitu Cuma kita ajalah Tidak bisa 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 saya masuk ke LinkedIn for kerjaannya semua penduduk sendiri sebenarnya saya awal-awal ya, batu batu aja gak tau apa-apa di dunia-dunia, tapi sini seperti apa tapi sedikitnya masuk ke pamit, kok bisa tau nih mana juga jadari, juga jadari gitu, dunia-dunia, dunia-dunia, gitu oke, terus eee kata serangan kerja sebagai K3 ini ada kemungkinan biasanya ke depannya mau bekerja ada di bidang yang lain atau pengen saya lebih kalau waktu itu saya berada di kerja itu masih masih saya juga menggunakan waktu itu saya tidak menggunakan waktu itu, misalnya ya, seiring menjunjalannya waktu gari-gari lah, suka sejarahnya gitu oke, Kak I-Chan gila, kan ya? iya oke, Kak I-Chan selamat mengenai Kak I-Chan kerja di selama tiga bulan di DIPOR sebagai K3 kira-kira ada hal yang baru atau yang menarik buat Kak I-Chan bisa stay di sini itu banyak banyak banget mulai dari pertemanan dari lingkungan juga dari kerjaan karena kalau saya jelaskan dari lingkungan saya bener-bener berkumpul sama orang yang lebih tua dari saja ngedepin mereka ngedepin sifatnya mereka gitu kan ya, iya doang gitu kan, cuman saya mungkin awalnya kesulitannya di situ terus yang kedua dari kerjaan juga mungkin dari awalnya saya bener-bener gak tahu saya cuma training online sekilas paham tapi kerjaan di lapangan jadi banyak aja gitu banyak ada pemalaman yang bener-bener luar biasa mulai dari temen gitu kan kita harus ngedepin ini siapa gitu ya itulah jadi gitu kan gitu jadi gak kita bersahin masalah di judul buat tugas tadi aja kadang kita sama temen juga jadi keras lah di dunia jadi udah ibaratnya bukan tadi jadi deket jadi deket gitu tapi ketika saya masuk ke dunia kerja saya bener-bener kenal sama banyak orang yang lebih ibaratnya lebih tua dari saya gitu gimana nih di situ saya pikir gimana nih cara saya biar masuk ke lingkungannya iya biar ibaratnya bukan mereka harus nurut aja ke saya cuman karena ini apa sih kerjaan gitu saya juga ada tekanan gitu pressure buat diri saya sendiri gimana caranya mereka tetap aman kerja gitu kan dan terlihat kerja juga selamat ya kan mereka juga kan bukan bukan saya aja yang harus tanggal karena mereka juga lebih tua di rumah gitu mereka pun harus selamat gitu inget anak-anak di rumah isteri di rumah gitu disini-sini oke oke kira-kira ada pesan gak untuk generasi misalkan ada orang yang pengen biar motivasi gitu mau ikutin apa namanya itu sertifikasi tadi sebenernya sebenernya itu gak cuman keselamat yang ternyata kalau gitu kayak sebenernya orang yang selinggu ada ketawa sebenernya itu 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 jadi bukan di dunia terjajah gitu makanya orang-orang yang udah dikatakan saya saya apalah saya udah pintar gini-gini dikatakan kalau misalnya masih tetap ke teman penelitian gak safety sebetulnya kita langsung dikatakan safety itu bukan di dunia kerjaan oke oke bener-bener jadi safety itu hal yang penting 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 banget oke terimakasih 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 oke jelas saya minta terimakasih terimakasih bangir see you on the next video bye-bye bye bye terimakasih